Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama aku, Moen dan kali ini kita akan lanjutin lagi Subnautica yang pertama ya teman-teman dan sekarang di episode kedua oh, oke sick fluid, what is that thing aku gak tau itu kenapa, cuman kayaknya kita kausan, oke, jadi aku mau buat minum dulu water uff cepet-cepet-cepet, water, water minum-minum, minum, minum, tap tap, minum mana, minum, consume oke, oke, aku tadi kekurangan minum teman-teman, oke ya teman-teman jadi kita akan kembali lagi, eh kita akan kembali lagi di Subnautica dan sekarang ada beberapa yang mau aku bikin ya teman-teman emm, karena kita kadang-kadang menjelajah di air ya ini ya jadi aku mau buat sesuatu, ya bentar, aku bawa bikin minum dulu, karena ini penting ya minuman kita merah-merah semua sehabis itu kita us dulu ini dan minuman consume oke, nice, kita punya banyak makanan, tapi ngurangin H2O-nya itu sangat banyak mungkin nanti bakal kita buang aja kali yang old ini ya, ini udah jadi old dong dan ini, ini pengen aku buang karena dia ngurangin H2O-nya banyak banget ya mungkin nanti akan ku jaga dulu sebelum ku masak ya oke, sekarang aku mau buat sesuatu ya teman-teman yang itu namanya standar O2 tank disini kan kita sering menjelajah di air, takutnya nanti kehabisan oksigen oke, kita udah dapet oh, kita bisa ngebikin high capacity O2 oksigen tank ya high capacity yang aku gak tau yang mana itu dan yang satu lagi itu aku membuat yang namanya plus light battery powered LF environment light source ini bisa jadi penerangan untuk kita ya jika di bawah air oke, aku buat dan flare maybe not oke, disini ada beberapa lagi dan ini ada sea glide ini ada mobile dan macam-macamnya dan sekarang karena kita tadi udah ngisi si makanan oke, mungkin makan-makan makanan ini ku masak aja kali ya oke, selagi menunggu sekali lagi mencet-mencet oke, ini yang terakhir udah dan disini ada equipment terbaru yaitu high capacity O2 tank kita butuh silver ore, glass, dan titanium ya sebenarnya karena kita belum punya jadi ya nanti aja teman-teman oke, langsung kepake kan ya kalau kayak gitu kan ya oke dan ada powernya teman-teman mungkin nanti bakal kita pake kalau gelap-gelap ya dan disini juga aku udah ngosongin beberapa slot aku bakal ngecek kesana apakah ada sesuatu yang bagus atau tidak teman-teman karena kemarin kan kita butuh ya nah kemarin aku udah nyoba kesana dan ternyata belum gak bisa diambil ya aku gak tau kenapa mungkin butuh pisau atau sesuatu yang lainnya gitu teman-teman oke, jadi sekarang aku pengen nyoba ngambilin semua ya ampun makin mendekat dong oke, turun lagi dan disini gak ada jangan turun ke bawah sini teman-teman mengambil ininya nih bisa gak ya gak bisa dipencet oh, bisa nih ada beberapa yang gak bisa diambil teman-teman ternyata ya oh oke, dapet tiga ini apa nih masih oksigen kah iya kah bentar aku gak tau itu ini apa ini salt oke, ini apa oke, aku dapet silver nice aku gak tau ini tempat yang bagus atau itu cuman aku sebenernya serem disini mau cepet-cepet naik aja ini apa lagi soalnya itu ada suara-suara aneh loh oke warning 30 detik ya oh my god aku nyakut disitu naik 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 wow dan turun lagi kita panen ininya oke udah gak bisa diambil lagi teman-teman oke, aku bakal ngambil ini dulu ada yang bisa kita ambil lagi gak ya wait disini suaranya makin serem suaranya makin serem udah lah aku pengen ngambil ini dulu ternyata inventory full ya oh my god what is that oke, oke kita akan balik ternyata inventory kita full dan oke ternyata kemarin gak bisa karena butuhnya sebanyak ini 1, 2, eh kalau kita tuh 1, 2 2 kali 2 jadi 4 ya 4 kotak teman-teman ternyata pantesan gak bisa aku ambil karena butuhnya sebanyak ini ya oke, aku akan kembali membuat repair tool ya membuat pabrik apa itu tadi pokoknya namanya itulah pokoknya ya dia make usrap repair tool dan ya ke pabrikator membuat basic material lalu silikon rubber ini kita bikin dan jadi 1 eh ya jadi 1 kita butuh yang mana sih ini kan ya oke selanjutnya itu kita akan membuat equipment dan oke ini fins kita gak butuh ini kita butuh repair tool ini ya teman-teman jadi kita kita udah punya bahan semuanya kita akan bikin aja langsung dan jadilah repair tool oke, kita pake ada powernya juga teman-teman kita oke ini cek berfungsi atau tidak oke, klik kanan ya klik kanan langsung repair dan oke oke, disini kita dapet oh my god silau dan kita harus pecat klik kiri oke ini kita dapet radio dari Aurora emm gak itu tadi ada pesan dari Aurora nya katanya 9 jam aku gak tau 9 jam itu maksudnya apa ini ada macem-macem ini apa yang bisa kita benerin lagi teman-teman oke nih ini publikator udah kan ya ini belum nih oke kita lihat mereka menyatu semua dan sedikit lagi selesai oke escape pod wait what oke ada sesuatu yang baru geological data 4548b ada lagi kah yang bisa kita benerin kayaknya udah semua teman-teman dan kalau kita lihat keluar oke ini udah gak berasap lagi ya kalau kita lihat dari luar ini udah gak berasap lagi dan ini udah bener dan kita bisa fokus nanti mencari item-item di bawah sini teman-teman dan oh iya masalah kita butuh satu lagi itu sesuatu ya teman-teman satu-satu yang satu lagi kalau kita cek di publikator kita kurut oke ini bisa di kurut oke nice oh pake item oke dia nambah 32 konsum kah oke konsum aja dan ngurangin yang namanya airnya itu teman-teman kalau kita cek lagi equipment kita pengen aku pengen bikin yang namanya knife ini udah bisa nih kita butuh silicon rubber dan juga titanium karena kita udah punya dua kan sesuatu lagi jadi why not kita ambil aja satu oke ini aku butuhin aku pengen pindahin ini dulu kesini oke udah jadi seperti ini kita punya apa ini namanya suspifah knife kita udah punya sesuatu yang bagus teman-teman ini aku pengen naruh aja ini disini itu lagi kan bisa oke nice dan sesuatu yang bisa aku bawa air ini kebanyakan ya sebenernya ya aku pengen upgrade storage cuman gak tau gimana mungkin kita butuh material lebih banyak teman-teman kan ini ada titanium ada titanium ingot ada silicon rubber glass bleach dan juga rubrikan disini ada elektronik butuhnya copper wire baterai power cell computer chip dan juga wiring kit cuman aku gak tau cara ngambilnya gimana dan bahan-bahan yang bisa kita temuin dimana aja ya teman-teman mungkin ada pisau ini kita bisa mengubah cara berburu kita begitu ada yang terbang-terbang dan tenggelam oke aku butuh minum jadi kan kalau gak salah ada ya kita konsum dulu kita bisa bunuh ini kak oke ini bisa kita bunuh gak oke ini gak bisa dibunuhi terus kita buat apa ya ini buat apa apakah kita bisa ngambil koral ini jadinya oke bisa kolar kolar kita ambil 4 aja tabel kolar ini koral kolar aku suka tipu ya teman-teman oke kita ambil kita ambil-ambilin yang jatuh-jatuh oh ternyata ada banyak ya aku dapet kebanyakan moen kamu selalu ngambil sesuatu yang banyak-banyak sekali dah ini apa dah bisa kita hancurin kak oke dapet sesuatu itu apa ini apakah writing with sheet i don't know what is this bagus gak sih itu oke kita lihat di elektronik kita bisa bikin komputer chip kita bikin aja kali ya kita bikin satu teman-teman jadi komputer kita bisa bikin advanced wiring kit udah cek disini uh cpu wiring kit tapi gimana kak kita butuh silver ore satu dua ya jadi kita cuma dapet satu oke sesuatu mendekatkan dengan dua jam wait itu kenapa ada sesuatu disana wait what wait what is this oh my god oke aku perang eh gak aku perang gak sih dia kabur aku serem apa itu dia mendekat tadi kan ya masuk lagi dia bakal kesini gak ya ini mendekat lagi nyakau 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 apa itu aku mendengar sesuara suara aneh teman-teman ini makin gelap di bawah sini tapi kalau di atas itu siang hari kan ya ini mesti siang hari ya aku bakal ngejar itu dulu cuman disana ada sesuatu lagi yang mengerikan dia memburu dia memburu dia memburu ini aku pengen nyoba bunuh ini dapet apa ya kalau kita bunuh ya ampun susah banget ngejarnya nakau mati kau dan malam lagi teman-teman aku gak tau ada sesuatu yang mengiraman atau tidak alhamdulillah kati aku wait dia mati kah oke dia mati oke dia mati eh dia mati atau enggak sih ini dia ngebug atau apa sih bentar dia bisa mati atau enggak ya aku bakal ngescan dulu oke indigenous life form life form maksudnya dia bisa mati atau enggak oke tempatnya makin serem dan bulannya kembali teman-teman bulan yang menyerang yang gede banget itu ya ini loh bisa mati atau enggak sih masalahnya loh ini bisa mati atau tidak teman-teman ah udah lah udah lah itu gak mati-mati aku gak tau kenapa maybe kita kembali ke kapal karena ada misi baru kah atau ada sesuatu ada tanda-tanda gitu tadi oke kita kembali ke kapal dan ngambil medical kit masih belum sesuatu yang bisa aku lakukan kah disini membakar makanan aku pengen menjelajah lagi cap yang dibawa-bawa gitu teman-teman cuman ini kan malam dan itu masih diem disana dia tuh hewan itu tuh maybe aku bakal turun kesini oh itu ada tembusannya ya wait itu yang ijo-ijo apa lagi teman-teman oke aku bakal turun lagi mencari tinat titanium ini yang meledak ini yang meledak oh my god that hurt oke dia ngejar aku dia ngejar aku aja mati oh my god itu sakit banget oke aku bakal turun lagi teman-teman ya aku tau darahku udah melalui sekarat mungkin nanti kalau misalnya kena kali ada gigituan lagi aku bakal langsung kabur ya ya gak mungkin kita bisa selamat dari situ oke tadi aku dapet sesuatu tapi jatuh dapet sesuatu tapi jatuh teman-teman bagian atas ini udah kita jelajahin kan dia oke ini ada sesuatu oke kita dapet copper ore disini ada quartz dan oh my god itu ada lagi oke aku dapet titanium oh my god sebenernya kalau ada satu lagi aku bakal kabur nih oke ada copper ore mungkin aku bakal back dulu ke atas balik ke itu dan eh sesuatu lagi what is that thing ini apa dah oke aku habis ini langsung naik harus 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 naik oh my god jauh banget oh my god jauh banget oh my god gelap teman-teman i'm dead terus jangan ada sesuatu yang menyeramkan muncul oke aku mati tadi kah you dead you died and lost some apa tuh lost some apa aku tadi aku disini kan ya ya disini tadi apakah aku menjatuhkan sesuatu teman-teman oh iya ini aku jatuhin sesuatu nih ada titanium ada sulfur ada sulfur ore dan ini belum aku ambil kan ya oke oh oke jadi kalau mati disini aku agak tenang sedikit ini ada oh ini ada oksigen teman-teman aku kenapa gak kesini aja dia tadi ya aku baru sadar kalau ada oksigen disitu oke ini berarti brain cell ini buat oksigen kita scan dulu 70% dan oke brain cell indigenous life form life form sesuatu yang hidup oke ini apalagi wait hmm hewan yang paling gak aku suka cara bunuhnya gimana sih cara bunuh itu hewan gimana hancurin dan kita akan kembali ke atas kita akan kembali ke tempat kita tadi teman-teman dan mungkin aku bakal mati lagi kalau kita gak nyampe kesana jalan-jalan dikit lagi dikit lagi dikit lagi dikit lagi nyampe sini nyampe sini oh nyampe nyampe dan aku bakal ngisi darah eh ngisi darah isi oksigen disini terus abis itu kita kembali ke atas oke oke aman kita kalau bisa dapet kayak gitu teman-teman dan aku malah mati ya itu tadi mati pertama kita mati pertama aku di game ini dan untung aja aku gak main yang sekali mati ya dan aku belum bener-bener tau apa yang harus aku lakukan oke kita dapet radio lagi radio receiving pre-recorded distress call playing back jadi kita dapet sesuatu dan ya sesuatu lagi disini kita bisa bikin kurut oh pake garam ya mungkin makanan yang lama yang udah old bakal aku buang aja kali ya wait what the heck oh my god sesuatu meledak oh my god aku kena radiasi kah oke aku kena radiasi teman-teman oh my god auroranya meledak lagi oke teman-teman jadi mungkin cukup sihan dulu episode kita kali ini kalau kalian suka dengan videoku jangan lupa untuk tinggalkan like komen dan di share ya teman-teman kalau dan mungkin cukup sekian sampai jumpa di video atau di live streaming selanjutnya dadah dadah